Halo teman-teman youtube semua Kembali lagi bersama dengan saya Apoteka Ronald Semoga dalam Kesempatan ini kalian dalam keadaan sehat Dan tetap selalu Dalam lindungan oleh Tuhan Di video sebelumnya Kita sudah membahas tentang Dosis harian untuk Vitamin ataupun Suplemen kesehatan ya Nah pada kesempatan ini kita akan Membahas masalah Atau gejala Yang ditimbulkan pada saat kalian Isolasi mendiri Atau tahap pemulihan Sesudah terpapar Oleh virus COVID-19 Nah gejala ini Pasti kalian pernah merasakan Suatu kalian terpapar Oleh virus COVID-19 Nah Yang kalian alami adalah Seperti gangguan sesat nafas Atau batuk Dimana batuk tersebut Seperti kering Dan dapat Berupa sakit Pada area Tenggurokan kita Seperti itu ya Nah Kita bahas dulu Batu itu seperti apa Sebenarnya Batu itu Merugikan apa tidak Seperti itu pada tubuh kita ya Nah Disini saya jelaskan Batu itu merupakan Suatu Bentuk pertahanan Tubuh alami ya Yang dari dalam tubuh kita Yaitu Untuk mengeluarkan Benda asing Yang masuk dalam Tubuh kita Berupa Alergen Ataupun Dokteria Ataupun virus Yang masuk melalui Saluran pernafasan kita Seperti itu ya Teman-teman Nah Jadi batuk itu adalah Pendeteksi Ya Jadi sinyal Sinyal yang diberikan oleh Tubuh kita Bahwa Ada Benda asing Atau radikal bebas Yang masuk dalam Tubuh kita Melalui saluran pernafasan Seperti itu ya Teman-teman Nah Dalam kasus ini Batu sudah umum ya Sudah umumnya Dirasakan pada Pasien-pasien Yang terpapar oleh Virus COVID-19 Nah Mengingat Dimana Virus COVID-19 ini kan Itu dapat Mengheritasi Saluran pernafasan Hingga Jaringan paru-paru Seperti itu ya Teman-teman Nah Saat virus ini Mulai berkembang Dalam tubuh kita Itu jaringan paru-paru Akan Terdapat Seperti Cairan ya Cairan Dimana Cairan ini dapat Menyebabkan Sesat nafas Sehingga Tubuh itu Akan berjuang Untuk Mendapatkan Pasukan Oksigen Yang Cukup Untuk tubuh Seperti itu ya Teman-teman Sehingga Kita itu Merasa Seperti sesat Gitu Nah Pada tahap Pemulihan Sesudah kita Terpositif COVID-19 Itu Biasanya 14 hari Sampai 21 hari Nah Di tahap Pemulihan ini Yang banyak dirasakan Oleh pasien-pasien Atau Kalian Yang Melakukan Isolasi Mandiri Di rumah Itu pasti Akan Merasakan Batu Batu Yang berkepanjangan Seperti itu Dan Seperti ada dahak Tetapi Tidak Mau keluar Nah Pada saat Kesempatan ini Saya akan Membahas Satu obat Nah Jenis obatnya Adalah Erdostein Erdostein Nah Bentuk Sediaan Dari Erdostein Ini Ada Dua Yaitu Sirup Kering Dan Kapsul Dimana Sirup Kering Itu Mempunyai Dosis 175 Miligram Per 5 Mili Sedangkan Kapsul Itu 300 Miligram Per Kapsul Ya Teman-teman Obat Ini Merupakan Obat Batu Yang Beraktifitas Sebagai Mukolitik Ataupun Pengencer Dahak Ya Obat Ini Biasanya Banyak Dikonsumsi Atau Digunakan Pada Pasien-pasien Atau Penderita Bronchitis Kronis Nah Sebenarnya Apalagi Itu Bronchitis Kronis Yaitu Bronchitis Kronis Ini Merupakan Suatu Peradangan Yang Terjadi Pada Area Saluran Pernapasan Kita Seperti Itu Salah Satunya Di Bagian Kerongkongan Atau Bagian Pangkal Dari Paru Paru Seperti Itu Ya Nah Bagaimana Cara Kerja Erdos Tain Ini Seperti Itu Ya Pertanyaannya Seperti Itu Cara Kerja Dari Erdos Tain Ini Yaitu Dapat Menekan Produksi Dari Mukus Dan Atau Yang Dimaksud Dengan Mukus Itu Adalah Dahak Ya Teman Teman Nah Dan Memperkecil Dari Memperkecil Fiskositas Dari Mukus Tersebut Maksudnya Fiskositas Itu Adalah Kekentalan Dari Dahak Tersebut Seperti Itu Ya Teman Teman Sehingga Pada Saat Kita Batuk Dahak Itu Sangat Mudah Untuk Dikeluarkan Seperti Itu Ya Teman Teman Nah Yang Paling Bagus Lagi Dari Epek Obat Ini Adalah Yaitu Selain Dia Sebagai Pengencer Dahak Itu Juga Dapat Berguna Atau Mempunyai Bebas Atau Dan Juga Sebagai Anti Implamasi Ya Jadi Obat Ini Termasuk Konflik Saya Bilang Nah Sehingga Obat Ini Sangat Efektif Bagi Penderita Bronchitis Ya Bronchitis Kronis Ataupun Batuk Dengan Kata Lain Batuk Karena Adanya Peradangan Yang Terjadi Pada Saluran Napas Kita Seperti Itu Ya Teman Teman Nah Peradangan Ini Dapat Disebabkan Oleh Seperti Virus Bakteri Ataupun Jat-jat Asing Atau Alergen Yang Masuk Dalam Tubuh Kita Melalui Saluran Napas Seperti Itu Ya Teman Teman Nah Pertanyaannya Bagaimana Dosis Penggunaan Dari Obat Ini Nah Kita Lihat Tadi Kan Bentuk Dari Sediaan Obat Ini Ada Dua Yaitu Kapsul Dengan Dosis 300 Miligram Per Kapsul Sedangkan Sirup Kering Itu Mempunyai Dosis 175 Miligram Per 5 Mili Nah Untuk Dewasa Dengan Anak-anak Yang Mempunyai Berat Badan 30 Kilogram Ke Atas Itu Dapat Menggunakan Kapsul Ataupun Sirup Jadi Enaknya Yang Mana Seperti Itu Tergantung Kenyamanan Kita Dalam Memakai Obat Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Kalau Misalnya Kalian Menggunakan Kapsul Dapat Menggunakan Saat Apa Dua Kali Sehari Ya Satu Kapsul Dua Kali Sehari Satu Kapsul Yaitu 300 300 Menjadi 600 Miligram Per Harinya Nah Untuk Sirup Itu Kalian Bisa Menggunakan Itu Ya 10 Mili Tadi Kan Dosisnya Yang Sirup Kering Itu 175 Miligram Per 5 Mili Nah Untuk Mendekati Dosis 300 Itu Bisa Kalian Menggunakan Sesendok Takar Yang 10 Mili Itu Kalian Gunakan Dua Kali Sehari Ya Teman Teman Nah Ini Perlu Perhatian Bagi Kalian Atau Teman Teman Yang Mempunyai Riwayat Atau Menderita Gangguan Ginjal Ataupun Kerusakan Ati Atau Sirosis Pada Hati Jadi Saya Sarankan Tidak Menggunakan Obat Ini Dapat Menggunakan Obat Ini Tetapi Wajib Dalam Pengawasan Tertentu Seperti Itu Ya Teman Teman Nah Bagi Kalian Juga Yang Hypersensitif Terhadap Senyawa Obat Ini Erdosterine Jangan Menggunakan Obat Oke Teman Teman Baiklah Itu Dulu Penjelasan Saya Salah Satu Obat Batuk Yang Dapat Kalian Gunakan Pada Saat Tahap Pemulihan Dari Virus COVID-19 Semoga Kalian Cepat Sembuh Dan Dapat Beraktifitas Seperti Sedia Kala Ataupun Seperti Normal Kembali Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya